oke halo guys welcome back to muda belajar investasi teman trading dan investasi kalian seperti biasa hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan so teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk support channel ini dengan cara subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya so sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya let's go Oke teman-teman kita lihat hari ini IHSG merah ya 0,66% ya ini adalah hal yang sangat wajar karena berarti dia belum bisa melewati MA50 yang dimana itu di 7097 dia hari ini 7052 ya yang menurut gue oke ya dia masih tertahan di area kotak ini nih dimana ini juga support kuatnya di MA100 ya 7015 dia ada rejection tuh teman-teman lihat kalau dia jebol justru akan bahaya ya bisa ke 6970 gitu nah kalau misalkan nggak jebol menurut gue sih masih oke dia masih akan sideways jadi ini IHSG sideways terus nih nah begitu ya pokoknya dia antara nge-break ke atas sama breakdown ke bawah yang penting yang penting kita adalah disiplin red plan nya kita lanjut kita ke saham yang kita mau bahas yang pertama saham akra ya sama akra dululah hari ini akra dibanting teman-teman lagi-lagi akra sebetulnya masih sangat uptrend ya jadi gue hapus ini plan lama dia masih sangat uptrend dia abis breakout Fibo yang disini sekarang diturun sampai ke support dia ya pas banget di Fibo 1455 dia turun di 1455 nah tapi sayangnya candle ini full merah gitu ya kalau ini kan full merah nih terus volume gede banget nih ini yang bikin jelek ini volume gede dan candle full merah gitu ya kalau misalkan volume kecil menurut gue sih enggak papa ya candle full merah gitu masih ada kemungkinan kemungkinan dia rebond nah apakah dia kemungkinan bisa rebond ya menurut gue kemungkinan ya pasti ada kemungkinan tapi kalau dari stochastic kelihatan dia kayak pengen aku kebawah dead cross yang masih juga kelihatan kayak pengen dead cross tapi emas ini masih berada plus loh ini masih plus histogram yang teman-teman lihat masih plus ya masih bagus untuk emas ini jadi kalau misalkan dia besok ada rejection di 1455 ini ada rebound maka akra berarti sangat strong gitu ya ya mungkin berpotensi ke 1650 tapi kalau dia jebol ya temen-temen tinggal tungguin aja di supportnya dia disini 3345 Coba kita lihat broxumnya si akra Oke akra hari ini normal akum big distribusi ya normal distribusi jadi AK buang barang 28 miliar tapi ZP beli 39 atau 40 miliar nih temen-temen di harga yang menurut gue cukup tinggi 1481 ya YP juga beli 10 miliar 1480 ya padahal akra hari ini 1455 nah temen-temen lihat tuh chartnya masih sangat uptrend akra event pokoknya ditunggu ya kalau dia jebol dari 13 tadi yang gue bilang mana nih supporting sini 1335 baru akra menurut gue rada-rada berbahaya sedikit nih lihat history disini jebol MA50 turun merosot ini sementara ini dia masih bisa bertahan di atas MA50 berarti dia masih cakep ya temen-temen jadi fluktuasi itu menurut gue masih hal yang biasa ya untuk akra jadi seperti itu coba kita lihat ke Foren akra ya masih di akumulasi loh masih net by masih net by ya 1,3 miliar jadi ini masih di akumulasi terus dari tanggal 26 seperti itu menurut temen-temen akra masih menarik nggak dia lagi ada di supportnya nih 1455 ya ini itu resist resistance become support ya nah cakep sih masih cakep menurut gue lanjut ke saham berikutnya tuh Esa nah ini Esa nih cakep ini gue hapus lah ya Nah jadi Esa ini habis sideways ya sideways dia dimana dia ada rejection di MA200 menurut gue ini bagus tapi gue belum entry waktu kemarin itu terus dia dia sideways ya ini tuh cakep dia breakout nih dengan volume gede ini kan sideways kotak dia breakout cakep kalau sih di atas MA50 volume gede lho terus hari ini kita lihat dia rejection dia turun sebentar tuh pullback dikit ke MA50 terus dia naik wah mantep kan volume gede juga nah ini menurut gue menarik untuk Esa ya kalau kita ngeliat ini apa MACD nya Golden Cross ya Golden Cross terus naik udah plus dikit lagi nih dia mau lewati nol kalau temen-temen mau belajar MACD lagi-lagi lihat ke video MBI ya yang playlist gitu ya belajar yang MACD barusan gue update berapa hari yang lalu so kestik Golden Cross menurut gue Esa nih cukup cakep ya teman-teman terus kita lihat Broxiumnya Big Akum ya Big Akum average nya di 1096 atau 1100 lah gue anggap Esa hari ini close 1110 jadi masih cukup murah ya kita dapat harga nggak jauh-jauh tuh CC beli 27 miliar 1100 coba kita lihat Foren ya Foren distribusi 3 miliar padahal kemarin di akumulasi 27-31 ya jadi ini untuk Esa menurut teman-teman Esa menarik gak sih ya kalau misalkan kita lihat nih dia sebetulnya lalu dia juga lagi membuat namanya pattern reversal nih teman-teman terserah bilangnya apa ini triangle lah ya penan juga bisa intinya terserah teman-teman break out gaya dia nah ini kalau dia break out nih gue cakep banget ini kan sekarang lagi ketahan nih dia break out lebih cakep lagi ini dari dia apa namanya konsolidasi break cakep nih kalau misalkan dia begini dia break out lebih cakep lagi teman-teman ya jadi seperti itu kalau teman-teman mau beli ikutin harga bandar 1100 boleh aja seperti itu ya Oke lanjut ke saham berikutnya itu Elsa Elsa hari ini Elsa turun 2% sebetulnya banyak saham-saham yang turun seperti harum indi gitu ya sempet turun ke bantingnya Elsa ikut juga kena dampaknya tapi menurut gua untuk candle Elsa ini wajar banget dia turun ya Kenapa karena dia abis break out buh cakep kan breakout dengan volume yang gede fullback ini fullback cakep volumenya lebih kecil dari break outnya dia ini fullback nih ya fullback 366 masuknya kapan kalau aliran buy on weakness pasti entry di area 366 ya udah jelas tunggu dia fullback udah benernya 366 by on weakness tapi bagi yang trend follower pasti akan nunggu kalau dia nge-break dari high yang dia di sini ya 384 lebih mahal sedikit nggak papa lagi-lagi masing-masing aliran yang MACD nya bagus holding cross di area plus stochastic golden cross walaupun berada di area jenuh beli ya jadi untuk Elsa sendiri menurut gua masih cukup bagus nih kalau gue sih kayaknya tunggu dia break dari sini dulu nih teman-teman set 378 atau 380 kalau break ya naik Elsa menurut gua ya menarik teman-teman coba kita lihat broxumnya Elsa Elsa distribusi tapi BK beli 5,2 eh 8,2 miliar CC aja beli coba kita lihat Foren ya untuk Elsa tuh Elsa diakumulasi terus nih sama Foren 24 sampai sebelah sampai 24 Oktober sampai 1 November nih kita lihat coba 24 supaya kita dapat best price-nya si Elsa Bandar tuh megang barang berapa sih tuh BK sama AK yang megang ini ini mantep lah pokoknya ini broker BK kalau akumulasi menurutku sih cakep ya average mereka 353-350 hari ini Elsa emang udah cukup tinggi ya 368 ya dia berarti di area sini nih di area sini average nya dia ya tapi kalau gua pribadi kalau ngeliat candle seperti ini ya gua nggak mesti ngikutin harga BK sama AK yang penting kalau udah breakout terus MScd masih cakep stokestik cakep broxumnya masih big akum ya oke juga sih teman-teman gitu ya jadi untuk Elsa menurut gua cukup menarik menurut teman-teman seperti apa silahkan komentar juga ya Nah lanjut kita ke saham berikutnya itu ASII ASI ya ASI ini ASI dia lagi kan dia habis naik kenceng naik trak naik kenceng turun kan area Fibonacci 0,618 ya ada rejection reboundnya kan bagus ya terus dia tapi konsol lagi di sini untuk dan dia ada rejection nih teman-teman lihat lagi dia ada rejection di MA200 tuh ada dia turun di bawah MA200 tapi ada rejection untuk entry ASI kapan kalau gua pribadi jadi gua mau nunggu dia nge-break dulu dari area konsolnya dia jadi lebih mahal sedikit lagi-lagi nggak apa-apa kalau gua jadi kalau dia ini kan area konsolnya di high tanggal 26 Oktober ini 6700 sedangkan ada resistance berikutnya di Fibo 0,382 itu 6750 gua tunggu entry-nya kalau dia break 6800 6775 gua pasang alarm ya kenapa karena ada MA50 juga di sini ya 6775 jadi tunggu tungguin 6800 berarti ASI valid reversal gitu ya kalau kita lihat MACD nya golden cross histogram udah plus tapi dia masih di area di bawah minus dan stochastic masih menunjukkan kayak harus turun dulu jadi jangan langsung entry sih menurut gua ya teman-teman walaupun ada rejection sini tapi lagi-lagi masing-masing ke aliran teman-teman ya Nah coba kita broxumnya ASI ASI kita lihat tanggal hari ini aja mana ya tunggu lihat nah hari ini ASI justru small distribusi normal distribusi CC buang barang 86 miliar BB 63 beli barang beli barang kita lihat foreign ASI nah foreign justru akumulasi nih teman-teman selama dua hari ya total udah 100 miliar gitu 100 miliar coba kita lihat average nya dia berapa dari kemarin ya pokoknya average akumulasi ini 6580 6580 hari ini ASI 6575 ya 6575 ya karena di atas 5000 kan fraksinya kelipatan 25 jadi 6575 menurut gua ya harga kita masih sama kayak mereka tapi gua pribadi gua belum mau entry gua mau dia nge-break 6800 dulu seperti itu nanti kalau break 6800 potensi dia bisa ke 7000 ya 7.075 dan tertingginya sementara dari Fibonacci 7300 menurut teman-teman ASI gimana silahkan komentar Oke teman-teman sekian analisa saham kita pada hari ini semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi lagi-lagi disclaimer on ya teman-teman jangan sampai analisa ini jadi patokan satu-satunya teman-teman wajib research lagi ya terus terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk terus support channel ini supaya channel ini makin bertumbuh dan makin bermanfaat untuk lebih banyak orang terima kasih semuanya salam cuan bye bye selamat menikmati